Halo para penggemar serial drama India dimanapun Anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Adegan dimulai saat Krishna menikmati Kir yang disiapkan Radha dan mengatakan bahwa dia bahagia di Dwaraka Karena semua orang tersayangnya ada disini Dan karenanya dia tidak ingin pergi ke tempat lain Dia mengatakan ada tempat lain dimana dia mungkin menemukan kedamaian Dia mengatakan saat dia berkata Dwaraka paling cantik dan mengatakan dia tahu apa yang ada dalam pikirannya Dia dengan bersemangat bertanya benarkah? Dia bilang dia ingin dia memberi makan Kirnya Dia merasa kecewa dan berpikir dia ingin dia mengunjungi Frindavan Di Frindavan, Balaram mengungkapkan kebahagiaannya dan mengatakan dia kehilangan susu, mentega, daddy, gi, dan lain-lain Dan tidak akan pergi dari sini sampai dia benar-benar santai Gopi akan menanyainya tentang Kana Tapi dia tidak akan memberi tahu mereka tentang Kana Yasoda mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia mau Dia memintanya untuk memberinya makan sampai perutnya tidak bisa menahan apa-apa lagi Krishna terus menguji kesabaran Radha dan mengira dia tahu Dia ingin mengunjungi Dwaraka Di sisi lain, Nisad, Samba, dan Pradyumna terkejut melihat kadal seperti monster Dan mengira itu pasti datang dari dunia yang berbeda Mereka melawan dan memaksanya untuk melarikan diri Orang suci menginformasikan bahwa monster mencari sesuatu di bumi tanpa mengganggu siapapun Tetapi orang-orang diremukan di bawah kakinya tanpa disadari Samba mengatakan mereka akan tinggal kembali di asram untuk beberapa waktu lagi Dan melindungi mereka Orang-orang kudus bersuka cita dan meminta untuk menjadi tangguh mereka Di sisi lain, Balara memecahkan pot kopi dan mengganggu mereka Mereka pun marah tapi melihat dia mengabaikannya Dia bilang mereka tidak senang melihatnya Tapi karena Mereka waspada dan bertanya apakah dia datang Dia mengatakan karena tidak akan datang Mereka mengatakan karena pasti sibuk dengan Dwaraka, Kopi, dan Radha Dan tidak akan datang Bahkan mereka tidak mengingatnya Balaram berpikir rencananya gagal Balaram kembali ke rumah dan mengirim surat kepada Radha Dan melalui mata-mata yang memerintahkannya untuk tidak memberitahu Kana tentang hal itu Radha ingat waktu yang dihabiskan di Vrindavan dan marah kepada Krishna Karena tidak membiarkannya pergi Di sisi lain, monster kembali dan menuntut untuk bertemu Krishna dan membakar ketiganya Samba bangun dan menyadari mimpi buruknya Pintu terbuka dan dia melihat monster lagi yang mengatakan itu bukan mimpi Dia harus memanggil ayahnya Krishna disini atau dia akan menghancurkan semuanya disini Samba mengambil senjatanya untuk menyerang monster Tapi monster itu menghilang Nisa dan Pradumna berjalan ke arahnya dan bertanya apa yang terjadi padanya Samba memberitahu mereka pesan monster dan mengatakan Dia tidak bisa membiarkan Krishna datang kesini karena dia merawat Dwaraka disana Jadi mereka semua harus menangani situasi disini Mata-mata mengunjungi Radha dengan pesan balaram dan makanan lezat dari Vrindavan Dia merasa senang mencicipi gurih dan membaca pesan balaram bahwa dia gopis marah kepada Kana dan berpikir dia lupa mereka Jadi dia harus meyakinkan Kana dan membawanya kesini entah bagaimana Krishna masuk dan bertanya apakah dia mendapat pesan dari Vrindavan Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!